Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait video yang lagi viral yang disampaikan oleh seorang komika yaitu bintang emon jadi beberapa waktu kemarin ini bintang emon mengunggah satu video teman-teman jadi video itu berupa kritik atas kejaksaan yang menuntut orang yang menyiram novel baswedan itu dengan tuntutan satu tahun penjara ini yang dikritik oleh bintang emon karena bintang emon merasa ini adalah sesuatu yang tuntutan yang tidak adil karena yang disiram ini adalah seorang pejabat negara seorang penyidik KPK yang melaksanakan tugas-tugas kenegaraan yang cukup berat karena memberantas korupsi itu bukan perkara mudah memberantas korupsi adalah perkara berat karena yang dihadapi adalah mereka-mereka yang punya jabatan mereka-mereka yang punya kedudukan mereka-mereka yang juga orang-orang pinter jadi menghadapi orang-orang seperti ini diperlukan sebuah proses diperlukan sebuah alat yang juga cukup canggih dan alat-alat itu tentunya ada di KPK mulai penyadapan kemudian proses penyidikan dan tentunya mereka yang melakukan proses-proses itu adalah orang-orang yang pintar diantaranya adalah Pak Novel Baswedan orang yang saya pikir luar biasa di KPK karena kalau kita melihat beberapa kasus ini ditangani oleh Pak Novel Baswedan sampai akhirnya suatu hari subuh habis sholat subuh Pak Novel ini disiram air kelas oleh orang yang tidak dikenal dan orang itu ternyata sekarang sudah kita ketahui bersama dan dia dituntut oleh kejaksaan dengan tuntutan yang sangat-sangat super ringan hanya satu tahun penjara padahal kalau kita flashback ke belakang teman-teman ada kasus serupa penyiraman air keras yang dilakukan oleh warga negara juga ini ada yang dituntut itu adalah 10 tahun ada yang dituntut ini 12 tahun ada yang dituntut 20 tahun dan hakim ternyata juga bijak ketika melihat tuntutan jaksa dan ada yang dikabulkan ada yang dituntut 10 tahun maka oleh hakim difonis 12 tahun ada yang dituntut 20 tahun maka difonis 20 tahun artinya kalau saya melihat bahwa penyiraman air keras merupakan tindakan menjelakakan orang lain baik fisik maupun jiwanya karena itu tuntutan ini sebanding dengan perbuatannya jadi kalau hanya dituntut 1 tahun tentu akan menjadi presiden buruk bagi keadilan hukum di negara kita karena itu Bintang Emon ini teman-teman mengunggah satu video kritik sosial kepada pemerintah kepada kejaksaan yang melakukan tuntutan yang super sangat ringan nah teman-teman coba akan kita lihat satu video dari Bintang Emon katanya gak sengaja tapi kok bisa sih kena muka kan kita tinggal di bumi gravitasi pasti ke bawah nyirem badan gak mungkin meleset ke muka kecuali Panovel Baswedan yang menjalannya handstand Bintang Emon selalu protes Pakim saya niatnya nyirem badan cuma kegara di jalannya bertingkah jadi kena muka bisa masuk akal sekarang tinggal kita cek yang kagak normal cara jalannya Panovel Baswedan atau hukuman buat kasusnya katanya cuma buat ngasih pelajaran bos lu kalau mau ngasih pelajaran Panovel Baswedan jalan lu pepek lebih sikit eh tau gak kita punya buka gak ada lunya begini ngapastiin sekir tuh isalah gua apa ya introspeksi tau gak pelajaran jatohnya gak air keras medari namanya juga keras kekerasan gak mungkin keairan katanya kagak sengaja tapi niat belum subuh eh salin tau subuh selamat menikmati itulah teman-teman satu video yang diunggah oleh Bintang Emon kritik sosial yang ditujukan kepada mereka yang punya kekuasaan mereka yang memutuskan terkait siram air keras ke wajah Panovel Baswedan dalam ungkapan cukup menarik seorang komika yang bernama Bintang Emon ini kalau dia menyiram badan tidak mungkin akan ke atas ke muka karena gravitasi itu kan ke bawah itu cukup menarik kritik sosial yang cukup tajam nah teman-teman efek dari kritik yang disampaikan oleh Bintang Emon ternyata tidak berhenti sampai disitu setelah upload video itu dan ditonton oleh banyak orang dan bahkan menjadi trending topic di twitter ini Bintang Emon teman-teman ini diserang buzzer banyak netizen yang menyerang ke Bintang Emon ini dengan tuduhan macam-macam mulai dari narkoba bahwa Bintang Emon ini dituduh menggunakan narkoba bayangkan ini ada tuduhan atau fitnah yang sangat kecil karena itu Bintang Emon kemarin itu mengunggah lagi satu fakta berupa surat keterangan bahwa dia adalah negatif menggunakan narkoba ini fakta ini data yang harus kita akui kebenarannya memang seperti itu jadi tuduhan-tuduhan itu tidak beralasan dan ini memang zaman-zaman fitnah dan saya pikir ini harus disudahi karena kalau kita menyampaikan pendapat menyampaikan kritik memang harus sesuai dengan kenyataan dan apa yang dilakukan oleh Bintang Emon adalah sebuah kenyataan bahwa orang yang menyerang dengan air keras ke muka wajah atau badan dari Pak Nufel Paswedan ini adalah dikenai tuntutan satu tahun penjara ini yang dikritisi oleh Bintang Emon dan tidak hanya Bintang Emon ternyata teman-teman banyak masyarakat banyak politisi banyak para akademisi yang mengkritik tuntutan dari jaksa yang cukup cukup rendah yaitu satu tahun penjara kalau kita melihat teman-teman ada kasus kemarin itu penusukan terhadap mantan Menko Polhukam Pak Wiranto jadi Pak Wiranto kemarin ditusuk oleh orang tak dikenal yang menusukan adalah Abu Rara ternyata dalam proses tuntutan ini dituntut 16 tahun penjara dan istrinya ini dituntut 12 tahun penjara ini sama-sama melakukan perbuatan yang bisa mencelakakan orang lain kalau Pak Novel ini disiram dengan air keras tapi Pak Wiranto ditusuk oleh orang tak dikenal dan sekarang Pak Wiranto sudah sembuh dan sudah beraktifitas sebagaimana biasa nah penusuknya ini dituntut 16 tahun penjara bedanya kalau yang menyiram Novel Baswedan ini sebagai orang yang melakukan penganiayaan tetapi orang yang menusuk Pak Wiranto ini dialamatkan sebagai seorang teroris saya tidak tahu kenapa predikat itu ada siapa yang membuat predikat tentu mereka yang berhak membuat predikat seseorang apakah itu penganiaya atau teroris tetapi kita kesampingkan itu yang pasti ini ada dua kasus penusukan dan penyiraman kalau penusukan ini 16 tahun ditutupannya kalau penyiraman ini 1 tahun ini teman-teman yang menjadi sorotan publik kenapa mesti begitu karena kita melihat namanya hukum itu memang harus imbang harus setara siapapun warga negara yang melanggar hukum maka hukumannya itu sama jadi kalau yang pejabat misalkan melakukan pelanggaran ini dihukum berat tidak saya pikir harus sama sama-sama pelanggar hukum maka hukumannya hak-haknya itu juga harus sama seperti kalau sudah ditahan di penjara maka hak misalkan dapat remisi ini juga semua akan mendapatkan hak yang sama jadi intinya di mata hukum harusnya kita itu sama tidak dibedakan itu teman-teman kalau kita melihat persediaan kasus dari Pak Novel Baswedan yang sampai saat ini juga mendapat kritikan kenapa seperti itu tutannya ringan dan bahkan teman-teman bintang Emon ini juga mendapat dukungan dari Pak Novel Baswedan Pak Novel mengatakan bahwa bintang Emon ini melakukan kritik dan kritik ini saya pikir tidak ada salahnya karena melihat keadaan yang sebenarnya seperti itu kesimpulannya teman-teman kalau kita melihat apa yang dilakukan bintang Emon itu merupakan kritik sosial jadi namanya pejabat kalau dikritik itu harusnya mendengar kritikan karena kalau menjadi pemimpin itu tidak mau dikritik maka jangan jadi pemimpin dimiliki juga presiden kemudian kejaksaan kemudian apart negara yang lain kalau dikritik itu dengarkan kritikan dari rakyat siapa tahu kritikan itu akan menambah wawasan kritikan itu akan membangun pribadi mereka sebagai pejabat publik akan bebaik siapa tahu kritikan ini bisa membuat kebaikan untuk semua seperti yang dilakukan oleh bintang Emon karena tidak sedikit teman-teman orang yang mendukung apa yang disampaikan bintang Emon dan bahkan apa yang disampaikan bintang Emon itu adalah mewakili jutaan rakyat Indonesia yang merasa tidak adil dengan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa ini kritik harusnya kritik ini diterima sebagai introspeksi kemudian memperbaiki diri agar menjadi lebih baik jadi jangan anti-kritik presiden menteri pejabat negara jangan anti-kritik terima kritik itu karena kritik itu dari rakyat bisa saja kritik itu adalah mengandung kebenaran dan itu akan menjadi perbaikan ke depannya itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini sekali lagi apa yang dilakukan bintang Emon ini adalah sebagai pembelajaran pembelajaran bahwa masyarakat kita itu sudah cerdas masyarakat kita itu tidak bisa dipohongi masyarakat kita itu punya pendapat masyarakat itu bisa mengkritik karena ini adalah bagian mencerdasan kehidupan bangsa karena tujuan bernegara itu memang mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan undang-undang dasar 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa coba teman-teman baca di undang-undang dasar 45 ada kalimat atau ada pernyataan di sana bahwa tujuan bernegara itu sebenarnya intinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa karena itu negara ini tidak ragu-ragu mengeluarkan anggaran 20% untuk pendidikan semua itu tujuannya adalah agar masyarakat itu cerdas agar masyarakat itu pandai tetap dalam koridor menjaga tingkah laku berakhlak karima bertakwa dan sebagainya ini adalah bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa dan apa yang dilakukan oleh bintang emon adalah bagian mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adanya pendapat wawasan dari bintang emon maka kita tahu oh itu loh pengadilan di republik kita mari kalau ada yang salah dibenai itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses terlalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati